Hai selamat malam kawan gijamannya ketemu lagi dengan channel tutorial ya yang pada malam hari ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman salah satunya dia itu bertanya masih semudal berapa untuk mendatangkan burung banyak kayak gitu pasti butuh modal banyak ya terus masih pasti orang kaya ya datangin burung morebatu ada 100 ekor lebih waktu itu dilihat memang banyak sekali ya terus kalau dikalkulasi pertanyaan juga kalau dikalkulasi itu pasti modal berapa kalau misalkan ekor panjang 1 juta lebih kali 100 itu pasti mudah-mudahan banyak ya kayak gitu ya teman-teman intinya di video ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman tentang jual beli morebatu atau modalnya seperti itu ya teman-teman jadi mungkin akan saya bagikan sedikit cerita memang benar-benar itu saya alami jadi sebetulnya sih untuk bisnis itu modal itu penting tetapi ada yang lebih penting yaitu kepercayaan teman-teman jadi saya sendiri sebetulnya itu dulunya itu untuk beli burung saya ingat sekali kira-kira ya 10 tahun yang lalu ya itu saya pidam-idamkan beli burung morebatu dan mempunyai sangkar bulat itu sangat sulit sekali bahkan cita-cita membeli sangkar bulat yang putian atau mentahan itu mungkin ada satu tahun itu belum terwujud ya kayak gitu ya teman-teman terus suatu hari mungkin ini saya akan cerita sebentar tentang sedikit tentang perjalanan jual beli burung saya jadi yang intinya nanti jual beli itu atau bisnis burung itu tidak cuma modal yang kita utamakan karena apa saya ingat saya ini tidak punya apa-apa seperti itu teman-teman oke eh sebetulnya suka burung itu sejak kecil maka dari itu yang penting suka dulu suka burung harus suka burung pertama itu kita buat hobi kalau sudah suka pasti kita kalau ada kesalahan kan pasti kita tahu kayak gitu ya teman-teman terus waktu itu kira-kira ya 8 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu ya mungkin itu saya pernah ke Kalimantan ikut kapal kerja di batu bara kurang lebihnya seperti itu karena ada suatu masalah saya tidak cocok akhirnya saya mengundurkan diri terus saya kenal sama orang Kalimantan itu awalnya saya main burung atau datangin burung itu yaitu tadi waktu itu saya ingat saya modalnya itu pedah motor Mio waktu itu saya punya pedah motor Mio saja mau saya gadekan mau saya sekolahkan BPKB nya di bank waktu itu enggak berani karena ya kalau hutang itu biasanya tidak bisa tidur terus akhirnya saya bawa pedah motor saya ke rumah teman saya dan waktu itu saya bilang saya punya pedah motor ini saya butuh uang 5 juta kayak gitu ya Nah ternyata sampai sana saya dikasih uang 5 juta dipinjami motor sama BPKB saya suruh pulang itu masih teringat sampai sekarang waktu itu ya teman-teman terus setelah itu saya datangin burung dari Kalimantan berupa cucak ijo dan burung-burung andemic Kalimantan juga murai batu juga dari 5 juta itu sudah dapat burung sama burung kecil-kecil bahkan burung pipit dari sana atau burung manyar atau burung ciblek itu jenisnya macam-macam dari sana ya saya dikirimi setelah itu saya jual waktu itu saya ikut tepat di belakang sana itu rumah mertua saya bahkan waktu itu sama mertua sempat dilarang buat apa jual beli burung enggak bisa buat makan seperti itu istilahnya seperti itu teman-teman tetapi memang saya suka burung dan saya tetap ngeyel waktu itu terus akhirnya datang juga burung bermacam-macam burung itu saya jual saya jual saya jual akhirnya laku disini dulu tempat rumah saya ini sebetulnya dulu itu pekarangan ya rencananya mau kontrak untuk jual burung tapi suruh bangun disini dan akibatnya dulu kuat mundasi ya Alhamdulillah ada rezeki juga dulu saya juga kirim ayam ke Kalimantan disini saya beli 150 sampai 200 dijual disana hampir mendekati 1.000 memang saya juga hobi ayam juga pandai memilih ayam kayak gitu ya tetapi dengan berjalannya waktu waktu itu modal 5 juta itu kuat jadi 25 juta dan saya juga bisa membeli sangkar banyak dan sudah membuat modasi kayak gitu ya dan saya juga menganjurkan kepada teman saya disana untuk buat penampungan ya kurang lebihnya seperti itu dan beli bedah motor waktu itu sekitar satu tahun itu sudah kelihatan berkembang ya dulu tetapi saya pernah ada musibah satu kali itu burung yang dikirim karena lewat laut itu bermasalah ya teman-teman dulu itu bermasalah akhirnya mendapat kerugian ya waktu itu tetapi pikir saya ah terus berusaha lagi kayak gitu ya teman-teman dan akhirnya bisa bangkit lagi setelah bangkit ternyata ada musibah yang lebih besar itu jadi teman saya yang disana itu suka sabung ayam ayam yang saya kirim disana itu rata-rata ya dijual laku mahal tetapi eh buat sabung atau baju di ayam itu kalah banyak mungkin seperti itu jadi saya transfer sekitar 25 juta sama-sama kirim kenari sama kirim eh ayam itu dikirim ke sini itu burungnya saya jual itu cuma laku lima juta terus angan-angan saya waktu itu ya itu tadi sangat kacau sekali karena sudah termasuk rugi ya usaha sekian lama akhirnya kandas kayak gitu ya teman-teman akhirnya saya putuskan untuk berhenti eh bisnis lewat Kalimantan kayak gitu ya teman-teman waktu itu jadi teman saya itu saya percaya ya kayak gitu ternyata eh ya bukannya mengkhianati tetapi dia itu teledor kayak gitu ya setelah itu saya berhenti dan sampai sekarang itu punya kenang-kenangan kemarin ada yang menengeri menengeri itu apa istilahnya eh apa ya kerambah itu lama sekali itu ada beberapa tahun disitu kerambah dari bahan kayu ulin itu udah bertahun-tahun disini kena panas kena matahari memang saya sengaja tidak eh iupkan atau tidak saya masukkan supaya dia kuat berapa lama dia bertahan kayak gitu ya ternyata lama sekali yang malah karatan itu eh kawatnya kayak gitu ya oke dari itu waktu itu saya berhenti dulu terus saya main ke rumah temen saya itu rumah bos saya termasuknya ya itu nggak sengaja dulu ketemu di pondok eh dia itu main ke rumah abahnya seperti itu terus saya main ke rumah temen saya itu ditanya bisnis apa eh warnet macet kayak gitu ya kebetulan temen saya dulu itu atau bos saya itu dulu punya toko komputer kayak gitu ya mungkin dia pas waktu itu sepi ketika itu eh saya bilang saya usaha burung kayak gitu ya ternyata dia tertarik kayak gitu ya temen-temen dia tertarik untuk usaha saya untuk bagi hasil kayak gitu ya temen-temen untuk perjalanan pertama kita modal berapa juta dulu sekitar 10 juta temen-temen 10 juta itu ternyata rugi sekitar 2 juta 2 juta saya bilang karena saya takut eh ada apa-apa dengan pertemanan kita kenalan kita akhirnya waktu itu eh saya bilang eh apa berhenti saja kayak gitu ya apa mandekai uangnya saya kembalikan seperti itu temen-temen tetapi karena ya itu saya itu tadi bos saya atau temen saya itu suka spekulasi waktu itu eh dia bilang kalau sudah terjun akan didalami seperti itu terus akhirnya kita coba kulaan kedua Alhamdulillah ada untung ketiga kerugian yang awal sudah balik lanjutnya kita jalan kita jalan sampai beberapa tahun rugi-rugi untung 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 rugi-rugi untung kayak gitu ya temen-temen jadi eh ditipu orang ditipu orang itu seringkali kalau dulu itu karena saya juga suka belanja online dan seperti itu jadi eh untung-untung rugi-rugi seperti itu jadi seringkali kita alami setelah beberapa tahun itu ya temen-temen jadi tapi Alhamdulillah dulu itu pernah eh yang namanya ditipu itu dari orang Sumatera kita belanja tipunya itu mentah-mentah ya kita udah belanja kita pulang dulu disana disuruh ngirim ternyata enggak dikirim itu totalnya sekitar 30 juta ya mungkin sama perjalanan kesana mungkin ada hampir 50 juta kayak gitu ya temen-temen itu juga pernah tetapi Alhamdulillah masih bisa bangkit karena datangin lagi ya untuk burung yang kita datangin itu unik sekali temen-temen pertama kita datangin larwo yang jumlahnya banyak sekali jadi di Sumatera sendiri ada yang namanya Murebatu Bengkulu kalau enggak salah itu memang dari Sumatera atau daerah Bengkulu atau mana itu atau Bangka Belitung juga itu burungnya seperti larwo juga njegrik juga ada dari sana kayak gitu kita datangin dan itu kita enggak tahu kalau itu njegrik dulu itu enggak tahu juga jadi ada sih sampel yang di rumah bos saya itu dari awal kita melihara burung itu dia selalu pelihara satu ekor kayak gitu ya jadi ada sampelnya untuk macam-macam burung tetapi yang dulu pernah saya syuting itu sudah dijual semua kayak gitu ya temen-temen jadi tidak semulus yang orang-orang bilang ya dulu itu banyak sekali yang bilang oh kerjaannya enak jual burung mereka tidak tahu kalau misalkan kita ambil di bandara Solo adi Sumarmo kalau ada salah bandaranya satu minggu itu satu kali pernah dua kali kayak gitu ya itu ketika orang-orang tidur itu kita jam 2 pagi udah berangkat dari sana karena kita mengejar waktu ya karena biasanya turunnya itu sekitar siang ya kita harus sampai sana dan kita mampir ke Depok kita cari dagangan yang kita cari yang kita perlukan atau burung ombiukan ombiukan di pasar Depok Solo kalau waktu itu temen-temen jadi itu pun tidak semudah yang kita kira kayak gitu ya temen-temen jadi pernah ketipu pernah juga kita datangin itu waktu itu rugi itu datangin pertama 40 juta kita ngambilnya itu di Bangkinang ya kalau tidak salah waktu itu burungnya katanya dari Kepulauan Riau kayak gitu ya temen-temen tetapi kita rugi banyak karena banyak kematian juga terus kita datangin kedua kali itu pernah rugi lagi sekitar 80 juta ya jadi totalnya itu satu bulan itu rugi sekitar 80 juta ya temen-temen itu saya alami dengan bos saya atau temen saya itu sungguh luar biasa waktu itu saya sampai sakit-sakitan karena mikir tidak bisa tidur kayak gitu ya temen-temen waktu itu tapi itu tadi hubungan saya tetap saya jaga dengan bos atau dengan temen saya itu jadi sampai sekarang walaupun sekarang mungkin masih ada musibah kayak gitu ya temen-temen terus dengan berjalannya waktu yang kita lalui itu kita sudah kena koneksi karena pernah ketipu kanan kiri depan belakang ibaratnya seperti itu ya bahkan motif penipuan itu banyak sekali yang kita alami tetapi dibalik itu semua juga ada orang baik ada temen-temen baik yang sampai sekarang itu selalu kita saling support kayak gitu ya temen-temen mungkin kemarin juga ada yang inbox saya beberapa kali oh kamu dengan ini masih kalah kamu dengan ini masih kalah ya seperti itu saya ketawa aja jadi kita dibandingin dengan teman kita yang jauh padahal kita sama-sama pengepul itu saling kenal ya hubungan kita selalu kita jaga kayak gitu ya cuman untuk pemasaran sendiri memang tidak sama ya jadi ada yang ngobral kalau burung sakit diobral dijual kayak gitu ya saya juga punya trik lain untuk sampai disini kita harus jual yang bener-bener sehat kayak gitu ya temen-temen karena apa yang sehat aja dirawat orang kadang-kadang mati apalagi yang sakit pasti akan lebih parah lagi seperti itu temen-temen jadi jaga kualitas kayak gitu ya temen-temen jadi intinya disini saya mau bercerita saya selalu menjaga hubungan saya dengan siapapun dengan bos saya dengan teman saya dengan rekan kerja maksudnya rekan kerja temen-temen yang biasanya sering nyarikan burung itu tetap saya jaga sama pembeli juga saling saya jaga saling menjaga kayak gitu ya temen-temen jadi kembali lagi tadi setelah ketipu kanan kiri depan belakang tadi ada juga temen-temen yang baik jadi sampai sekarang itu tetap komunikasi kayak gitu ya temen-temen jadi kemarin juga ada yang ya itu tadi istilahnya om kok masih murah gini masih murah gini jadi kita punya pasaran masing-masing ya jadi kita akan selalu menjaga kualitas kayak gitu ya untuk harga sendiri tergantung kualitas menurut saya kayak gitu ada lagi satu temen-temen jadi kembali lagi ke tema awal memang apa ya tidak cuma modal yang kita perlukan untuk berbisnis jadi kita harus menjaga kepercayaan lawan bisnis atau teman bisnis kita kayak gitu ya temen-temen jadi sampai sekarang pun misalkan saya tidak punya uang ini udah berapa bulan ini memang saya tidak modal dari dulu memang saya tidak modal ya Alhamdulillah untuk rumah kendaraan untuk perekonomian Alhamdulillah tidak temen-temen ya temen-temen karena dulu itu memang saya pernah akui untuk mencari uang 25 ribu sehari pun itu sulit sekali ya tapi Alhamdulillah dengan burung walaupun saya juga kerja sebagai staff TU itu menurut saya penghasilan terbesar itu tetap di burung ya karena saya selalu menjaga komitmen bisnis istilahnya seperti itu ya mungkin mungkin saat ini misalkan saya datangin datangin atau mendatangkan butuh burung 100 ekor 200 ekor tanpa uang pun bisa ya tinggal telepon temen-temen jadi banyak sekali yang nawarin saya pengepul-pengepul itu tidak usah bayar dikirim ke sini dulu bahkan sampai segitunya ya temen-temen jadi mungkin temen-temen kok enak sekali tidak tidak pakai modal bisa punya burung banyak kayak gitu ya itu kalau orang bilang kalau orang melihat sepintas ya temen-temen tetapi untuk perjalanan pun perjalanan kita itu nilainya yang tinggi sekali mungkin tidak ternilai ya untuk kepercayaan jadi masalah demi masalah kita lalui dan akibatnya kita sudah tahu istilahnya kelakuan dari kita masing-masing istilahnya seperti itu oh pengepul A gini pengepul B gini pengepul C seperti itu temen-temen jadi intinya ya itu tadi menjaga kepercayaan itu termasuk yang paling utama selain dari modal kayak gitu ya karena apa dengan menjaga kepercayaan itu tanpa modal pun bisa jalan kayak gitu ya temen-temen jadi jawabannya seperti ini temen-temen mungkin bingung mungkin di sekitar sini temen juga temen setulung agung juga dari dulu bilang enak sekali kayak gitu enak sekali kayak gitu ya tetapi mereka tidak tahu istilahnya kunci dari itu semua atau yang dilihat dari hasil itu semua itu ada dibalik itu semua istilahnya ada perjalanan yang sangat-sangat-sangat panjang sekali seperti itu bahkan mungkin temen-temen di sekitar tulung agung tahu ya sampai istilahnya yang saya alami ini sungguh luar biasa sampai sakit lambung itu setiap hari minggu itu saya oknama di bayangkara sini di rumah sakit di impus dan lain sebagainya karena kecapekan capek pikiran capek tenaga kayak gitu ya temen-temen jadi pernah rekor kita capek itu dulu 1 bulan kurang 4 hari ya hitungannya 3 minggu lebih 2 hari mungkin ya itu 500 ekor murai batu kita keluarkan ya jadi dulu banyak bakul dari Jakarta juga bakul kecil-kecil yang ngambil dari kita kayak gitu ya temen-temen memang untuk pengambilan kita tidak sebanyak mereka bilang 1000 ekor 2000 ekor kita cuma 150 habis kita datangin lagi 100 ekor kita habis kita datangin lagi karena apa kita jaga kalau kebanyakan pasti disananya di pengepulnya baik yang jelek juga diikutkan kayak gitu ya temen-temen itu trik trik dagang kita ya seperti itu jadi kembali lagi misalkan temen-temen tanya banyak sekali modalnya intinya seperti itu jadi saya selama ini boleh dibilang modal dengkul cuma modal kepercayaan seperti itu temen-temen oke kayak gitu ya kurang lebihnya masih ada banyak sekali cerita-cerita seru nanti akan saya bagikan ke temen-temen semua jadi intinya menjaga menjaga kepercayaan itu yang utama daripada modal menurut saya seperti itu oke sekian dulu video ini terima kasih mungkin terlalu panjang jadi kemarin juga ada yang bilang oh motornya baru alhamdulillah ini juga semua temen-temen bukannya saya sombong ya tetapi semua disini 8 70% itu memang dari burung kayak gitu ya temen-temen terus ada pun lainnya ya kemarin sebetulnya ada bisnis yang lebih besar lagi yaitu falas atau jual beli mata uang itu itu tetap jalan itu juga sering dapat dari situ kayak gitu juga tapi kembali lagi ke burung Alhamdulillah burung masih yang utama kayak gitu ya karena burung sejak dahulu itu suka untuk jual beli mata uang atau trading falas itu yang baru-baru ini saya ilmunya baru dapat kayak gitu ya temen-temen oke sekian dulu terima kasih salam kecamania terima kasih kepercayaannya